Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klans Kilafah Youtube, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Islam, seorang panglima yang dikenal sebagai Pedang Allah, Khalid bin Walid. Sosok ini terkenal karena keahliannya dalam strategi perang dan keberanian luar biasa di medan tempur. Khalid bin Walid telah memimpin berbagai pertempuran yang sangat menentukan bagi kemajuan umat Islam pada masanya. Dalam video ini, kita akan membahas 10 pertempuran terbesar yang pernah dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan melihat lebih dalam bagaimana strategi dan kecerdikannya mampu mengubah jalannya sejarah. Mari kita mulai. Pertempuran pertama yang akan kita bahas adalah Pertempuran Mutah yang terjadi pada tahun 629 Masehi. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran pertama yang melibatkan pasukan Muslim dengan pasukan Kekaisaran Romawi Timur atau Byzantium yang dikenal sangat kuat. Perang ini terjadi setelah Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada Raja Ghassanid untuk menyampaikan dakwah Islam, namun utusan tersebut dibunuh. Tindakan ini jelas merupakan sebuah tantangan serius terhadap umat Islam, sehingga Rasulullah memerintahkan 3.000 pasukan untuk menghadapi sekitar 100.000 pasukan Romawi Timur. Awalnya, pasukan Muslim dipimpin oleh tiga komandan yakni Zaid bin Haritsah, Jafar bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawaha yang gugur secara berurutan dalam pertempuran tersebut. Ketika situasi mulai terlihat sulit, Khalid bin Walid, yang baru saja masuk Islam, mengambil alih komando. Meskipun baru pertama kali memimpin pasukan Muslim, Khalid menunjukkan kecerdikan luar biasa dalam menghadapi musuh. Beliau menggunakan taktik yang disebut taktik penyelamatan, yaitu dengan mengubah formasi pasukan setiap hari, sehingga musuh mengira bahwa bala bantuan baru telah datang. Dengan kecerdikan ini, Khalid berhasil menarik mundur pasukan Muslim dengan selamat, dan pertempuran ini menjadi momen di mana Rasulullah SAW memberinya gelar pedang Allah karena keberaniannya. Pertempuran berikutnya adalah pertempuran Yarmouk yang berlangsung pada 636 Masehi. Ini adalah salah satu pertempuran paling bersejarah, di mana pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 40 ribu orang harus berhadapan dengan pasukan Romawi Timur yang diperkirakan mencapai 20 ribu prajurit. Pertempuran Yarmouk terjadi di wilayah yang sekarang berada di perbatasan antara Surya dan Jordania, di dekat sungai Yarmouk. Khalid bin Walid memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini. Strategi yang ia terapkan sangat cerdas, salah satunya adalah dengan memanfaatkan medan yang bergunung-gunung dan berbukit di sekitar Yarmouk. Khalid memerintahkan pasukan Muslim untuk bertahan di posisi yang lebih tinggi, memaksa pasukan Romawi untuk maju dalam kondisi yang sulit. Selain itu, Khalid juga mengatur agar serangan dilakukan secara bergantian dengan kekuatan penuh pada titik-titik lemah pertahanan musuh, sehingga membuat pasukan Romawi kebingungan dan terpecah-pecah. Salah satu taktik lain yang digunakan Khalid adalah dengan mengirim pasukan kafaleri ringan untuk mengganggu barisan belakang musuh, menciptakan kepanikan di antara mereka. Pertempuran Yarmouk berlangsung selama enam hari, dan akhirnya pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan besar. Kemenangan ini menandai titik balik dalam ekspansi Islam ke wilayah Syam, sekaligus memberikan pukulan besar bagi Kekaisaran Romawi Timur yang kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah tersebut. Pertempuran ketiga yang perlu kita bahas adalah pertempuran Ajnadai yang berlangsung pada tahun 634 Masehi. Pertempuran ini merupakan pertempuran besar pertama antara pasukan Muslim dan Romawi Timur setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berjumlah sekitar 30 ribu, sementara pasukan Romawi diperkirakan mencapai 90 ribu. Dalam pertempuran ini, Khalid bin Walid menerapkan berbagai formasi dan strategi yang bertujuan untuk mengecoh musuh. Salah satunya adalah dengan menempatkan pasukan infanteri Muslim dalam formasi persegi yang kokoh untuk menahan serangan frontal dari pasukan Romawi, sementara pasukan kavaleri bergerak di sisi untuk mengepung musuh. Taktik ini sangat efektif dalam memecah barisan Romawi yang sangat bergantung pada kekuatan pasukan infanteri mereka. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan besar bagi pasukan Muslim dan membuka jalan bagi penaklukan wilayah Syam, termasuk kota-kota besar seperti Damaskus dan Yerusalem. Berlanjut ke penaklukan Damaskus yang terjadi pada tahun 634 hingga 635 Masehi, Damaskus adalah salah satu kota terpenting di wilayah Kekaisaran Romawi Timur dan merupakan pusat perdagangan yang strategis. Khalid bin Walid memainkan peran utama dalam pengepungan kota ini. Beliau menerapkan taktik yang sangat cerdas dengan membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok yang mengepung kota dari berbagai sisi. Pengepungan ini berlangsung selama sekitar enam bulan dan Khalid berhasil menciptakan tekanan konstan terhadap pertahanan Romawi di dalam kota. Pada akhirnya, Khalid dan pasukan Muslim berhasil memasuki kota melalui salah satu gerbang, sementara pasukan lain yang dipimpin oleh Abu Ubaidah memasuki kota dengan perjanjian damai. Penaklukan Damaskus ini menandai awal dari keruntuhan kekuasaan Romawi di wilayah Syam. Pertempuran selanjutnya adalah pertempuran Firas yang terjadi pada tahun 634 Masehi. Pertempuran ini unik karena melibatkan pasukan gabungan dari Persia, Romawi, dan Arab Kristen yang bersatu untuk menghadapi pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan gabungan ini jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan pasukan Muslim. Dalam situasi yang sangat menantang ini, Khalid menunjukkan kemampuannya dalam menyusun strategi yang efektif. Beliau menempatkan pasukannya di dekat sungai Ufrat memanfaatkan posisi strategis ini untuk mengendalikan gerakan musuh. Ketika pertempuran dimulai, Khalid menggunakan taktik serangan cepat dengan kavaleri untuk menghancurkan formasi musuh dan memaksa mereka mundur ke sungai sehingga banyak dari mereka tenggelam atau terdesak. Pertempuran Firaz berakhir dengan kemenangan gemilang bagi pasukan Muslim dan menunjukkan kekuatan Khalid dalam menghadapi musuh dari berbagai arah. Selanjutnya adalah penaklukan Irak yang merupakan salah satu kampanye militer terbesar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid berhasil menaklukkan berbagai kota penting di Irak seperti Al-Hirah dan Anbar. Salah satu taktik unggulan yang digunakan Khalid dalam kampanye ini adalah pergerakan cepat di mana beliau memimpin pasukan melalui jalur gurun yang sulit untuk mengejutkan musuh. Penaklukan Irak ini tidak hanya berhasil membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah Persia, tetapi juga menegaskan kekuatan dan ketangguhan pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalid. Kemenangan demi kemenangan di wilayah ini menjadi faktor kunci dalam melemahkan kekuasaan Kekaisaran Sassanid di Persia. Kita berlanjut ke pertempuran Walajah yang terjadi pada tahun 633 Masehi. Pertempuran ini juga termasuk dalam kampanye penaklukan Irak dan menjadi salah satu momen yang memperlihatkan kecemerlangan strategi Khalid bin Walid. Dalam pertempuran ini, menghadapi pasukan Persia yang berjauh tajibi besar dibandingkan pasukan Muslim. Strategi yang digunakan dalam pertempuran Walajah dikenal sebagai taktik double envelopment atau pengengepungan ganda yang sangat jarang diterapkan pada masa itu. Khalid menyusun pasukannya dalam formasi yang seakan-akan sedang mundur, menggoda musuh untuk maju dan menyerang. Ketika pasukan Persia mulai menyerang dengan penuh semangat, Khalid memerintahkan kavaleri yang tersembunyi di kedua sisi untuk bergerak dan mengepung musuh dari dua arah sekaligus. Hasilnya, pasukan Persia terjebak dan tak mampu melarikan diri. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan mutlak bagi pasukan Muslim dan menjadi salah satu contoh klasik dari kepemimpinan dan kecerdasan Khalid dalam menghadapi musuh yang lebih besar. Pertempuran Ulais terjadi pada tahun 633 Masehi dan dikenal sebagai Pertempuran Sungai Darah karena besarnya jumlah korban dari pasukan musuh. Dalam pertempuran ini, Khalid bin Walid menghadapi pasukan gabungan Persia dan Arab Kristen yang ingin membalas kekalahan mereka di Walajah. Pasukan gabungan ini memilih lokasi dekat Sungai Efrat untuk memaksimalkan pertahanan mereka. Khalid dengan insting militernya yang tajam menyusun strategi serangan kilat. Beliau memerintahkan serangan frontal untuk mengejutkan musuh, sementara kapaleri muslim menyerang dari sayap untuk memutus jalur pelarian. Pasukan musuh terjebak dan akhirnya mundur ke sungai, di mana mereka tidak memiliki tempat lagi untuk melarikan diri. Kemenangan ini memberikan keuntungan besar bagi pasukan muslim di wilayah Iraq, sekaligus memperlihatkan ketangguhan Khalid dalam menggunakan taktik kejutan dan pengepungan yang mematikan. Kemudian ada pertempuran Marj Rahid yang terjadi pada tahun 634 Masehi. Pertempuran ini merupakan bagian dari kampanye militer untuk menaklukkan wilayah Syam. Marj Rahid adalah dataran terbuka dekat Damascus, di mana pasukan muslim menghadapi pasukan Ghassanid yang menjadi sekutu Romawi Timur. Di Marj Rahid, Khalid menggunakan strategi serangan cepat yang memanfaatkan kelemahan pasukan musuh dalam mempertahankan formasi di dataran terbuka. Beliau mengirim kavaleri untuk melakukan serangan mendadak di berbagai titik, membuat pasukan Ghassanid kebingungan dan kehilangan kontrol atas barisan mereka. Dalam waktu yang relatif singkat, pasukan Ghassanid berhasil dikalahkan dan kemenangan ini membuka jalan bagi pengepungan Damascus. Meskipun Khalid bin Walid tidak secara langsung memimpin pertempuran Kadisiyah, kontribusinya dalam persiapan penaklukan Persiyah tidak bisa diabaikan. Sebelum terjadinya pertempuran Kadisiyah pada tahun 636 Masehi, Khalid sudah lebih dulu menaklukkan banyak wilayah penting di Irak dan melemahkan kekuatan Kekaisaran Sasanid. Kemenangan-kemenangan sebelumnya di bawah komando Khalid menciptakan landasan bagi kemenangan pasukan Muslim di Kadisiyah. Dengan menaklukkan kota-kota strategis seperti Al-Hirah dan Anbar, Khalid memastikan bahwa logistik dan moral pasukan Muslim tetap kuat, sementara musuh mengalami demoralisasi yang besar. Ini menunjukkan bagaimana peran seorang panglima tidak hanya terletak pada pertempuran langsung, tetapi juga pada persiapan dan strategi jangka panjang yang membawa kemenangan bagi pasukannya. Dalam setiap pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan, kecerdasan militer, dan keberaniannya memengaruhi jalannya sejarah. Khalid bin Walid tidak hanya dikenal sebagai seorang prajurit yang berani, tetapi juga sebagai seorang jenius militer yang mampu menggunakan setiap sumber daya dan situasi untuk keuntungan umat Islam. Keberhasilannya dalam memimpin pasukan Muslim di medan-medan perang yang berat seperti Yarmuk, Mutah, dan Firaz adalah bukti nyata bahwa kecerdasan taktik dan keteguhan iman dapat mengatasi segala keterbatasan. Khalid bin Walid menginspirasi banyak generasi setelahnya, menunjukkan bahwa perjuangan di jalan kebenaran harus diiringi dengan kecerdikan, keberanian, dan keyakinan yang teguh. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana menjalani hidup dengan keberanian dan keyakinan yang kokoh. Demikianlah sepuluh pertempuran terbesar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Sang Pedang Allah. Dari medan Mutah yang penuh tantangan hingga kemenangan gemilang di Yarmuk, Khalid telah menunjukkan kepada kita arti sebenarnya dari seorang pemimpin yang berani, bijaksana, dan penuh kecerdasan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keberanian dan kecerdasan Khalid dalam menghadapi tantangan hidup kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.